Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Trend Quran Family Pada kesempatan kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Salah satu pengunjung dari channel Trend Quran Family Jadi apa perbedaan mandi wajib, mandi junub Mandi haid, dan mandi sunnah Atau mandi biasa Jadi mandi biasa dengan mandi wajib bedanya seperti apa Nah seperti apa penjelasannya Ikuti terus videonya Oke teman-teman, Trend Quran Family Bicara soal mandi wajib Kalau bicara tata caranya Atau proses bagaimana melakukan mandi wajib Silahkan lihat di video paling populer di channel ini Tapi pertanyaan soal Apa perbedaan mandi wajib dan mandi sunnah dulu Atau kita jawab dulu Apa perbedaan mandi wajib dan mandi junub Atau mandi haid Jadi teman-teman sebenarnya Antara mandi wajib dengan mandi junub Itu sama saja Itu hanya istilah saja Kalau mandi wajib berarti Mandi yang mana seseorang Tanpa melakukan itu Dia tidak bisa melakukan Ibadah-ibadah yang wajib Misalnya Solat, puasa, dan lain sebagainya Sehingga Itu digatakan mandi wajib Karena Ibadah tersebut baru akan dianggap sah Kalau seseorang sudah melakukan mandi wajib Nah kenapa juga digatakan mandi junub Jadi mandi junub dan mandi wajib sebenarnya sama Ketika seseorang berjunub berhadas besar Maka dia wajib mandi Dengan mandinya itu Maka ibadah yang akan dia lakukan Seperti solat dan puasa itu menjadi sah Sehingga digatakanlah mandi junub Karena seseorang berhadas besar Tapi sebenarnya antara junub dan mandi wajib Itu lebih luas maknanya mandi wajib Karena mandi wajib itu mencakup semua Termasuk mandi haid Mandi nifas Hanya perbedaannya Kalau mandi wajib atau mandi junub Dengan mandi haid dan mandi nifas Itu berbeda di persoalan niat Kalau mandi wajib Itu niatnya cukup Jadi ada kata yang dirubah Kalau yang awal Kalau haid Dan kalau misalnya mandi Wajib karena nifas Itu kita ganti Minal janabati jadi Minan nifasi fardalillahi ta'ala Jadi perbedaannya disitu Kemudian pada prosesnya Ini khusus untuk mandi junub dan Mandi haid Atau mandi nifas untuk perempuan Kalau mandi wajib Misalnya karena setelah berhubungan Untuk yang perempuan itu Tidak perlu melepas ikatan rambutnya Dan tidak perlu menyelah-nyelah Sampai ke akar rambutnya Berbeda dengan mandi haid Mandi haid itu Ulama berbeda pendapat Tapi yang lebih masyur Ikatan rambut itu harus dilepas Dan semua rambut harus basah Berbeda dengan mandi Karena setelah berhubungan Jadi ini khusus untuk perempuan Teman-teman Jadi itu perbedaannya disitu Nah Perbedaan mandi wajib Dengan mandi sunnah Seperti apa Jadi kalau mandi wajib itu Dilakukan karena Seseorang berhargas besar Apakah karena haid Karena nifas Apakah karena berhubungan Atau keluar sperma Bukan karena berhubungan Misalnya keluar karena mimpi Dan lain sebagainya Maka itu kita Katakan sebagai mandi wajib Sedangkan mandi sunnah Itu dilakukan Untuk melakukan ibadah-ibadah Misalnya Kita ketika ikan akan ikhram Mau memasuki makkah Atau Mau melaksanakan Sholat idul fitri Maupun sholat idul adha Sholat jumat Dan sebagainya Itu dikatakan Mandi sunnah Karena itu Tidak diwajibkan Bagi seorang yang Tidak punya kesempatan Untuk melakukan itu Bisa tetap Melakukan ibadah Misalnya Sholat jumat Tanpa mandi Itu masih sah Nah Disitu perbedaannya Teman-teman Jadi kalau mandi wajib Dengan mandi sunnah Bedanya adalah Perbuatan yang akan Dilakukan setelahnya Itu berpengaruh Atau tidak Kalau mandi wajib Itu tidak akan Sah puasa Maupun sholat kita Kalau kita belum Melakukan mandi wajib Jadi perbedaannya Disitu Jadi kalau ada pertanyaan Soal ini Silahkan komentar di bawah Dan jangan lupa Share video ini Ke berbagai Sosial media Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati